Intro Kita bersatu dalam doa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur padamu Kami kembali memulai kelas BSDT Tuhan berikanlah kami anugerahmu Karena kami mau dengan sungguh-sungguh mempelajari firmanmu Oleh karena itu malam hari ini kami sungguh memerlukan pertolongan dan pimpinan roh kudusmu menyertai kami Waktu selanjutnya kami serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Shalom saudara suri kekasih di dalam Tuhan Sudah lama kita tidak bisa tidak berjumpa Tapi apa boleh buat saat ini kita menggunakan Youtube untuk mempelajari BSDT ini Sekalipun kita hadir dalam Youtube Tetapi tentunya kita harus dengan sungguh-sungguh mengikutinya Terlebih dahulu kita harus mempersiapkan bahan pelajaran kita Dan setelah itu kita juga mempersiapkan Alkitab Sebelum mengikuti kelas BSDT ini kalian terlebih dahulu harus membaca bahan yang akan dipelajari Saya khawatir Apa yang saya khawatirkan Sepertinya kalau dengan Youtube kita belajar Sepertinya main-main saja Bagaimana cara guru memberitahukan kepada murid-murid Supaya murid-murid jangan ada yang malas Cara yang terbaik adalah tentunya dengan ujian Oleh karena itu setelah pelajaran satu sampai pelajaran lima selesai Tentu akan ada ujian Dan dari pelajaran enam sampai pelajaran sepuluh selesai Juga akan ada ujian Iktisar Alkitab itu total ada tiga puluh bab pelajaran Oleh karena itu akan ada enam kali ujian Tapi jangan khawatir Karena soal ujiannya itu sangat gampang sekali Sekalipun kita telah mempelajari dari pelajaran pertama sampai sekitar pelajaran sepuluh Tapi sepertinya semuanya sudah lupa Oleh karena itu mulai hari ini kita kembali ke pelajaran yang pertama Nah oleh karena itu mari kita akan mempelajarinya Nah apa sebenarnya tujuan dari kita mempelajari Alkitab Nah mengapa kita harus mempelajari Alkitab Nah sebagai orang Kristen hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja itu tidak cukupkah Benar hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja sudah cukup Tetapi berdasarkan apa kita percaya kepada Tuhan Yesus Benar melalui firman Tuhan melalui Alkitab Kita belajar dan mempercayai Tuhan Yesus Nah kita bersama mempelajari apa alasan kita mempelajari Alkitab Jawaban paling penting itu adalah karena Alkitab adalah firman Tuhan Kita bersama melihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Benar apa yang dikatakan dalam nasi firman Tuhan ini adalah Alkitab merupakan tulisan yang diilhamkan Allah Nah secara sederhana saya bertanya kepada kalian Nah Alkitab itu adalah bukunya siapa? Benar Alkitab itu adalah bukunya Tuhan Oleh karena itu jikalau menyebut diri sebagai orang Kristen Maka harus belajar Alkitab Nah benar bagi kita orang Kristen Yang paling penting itu adalah Alkitab Nah kita lanjut dengan alasan yang kedua Yang pertama melalui Alkitab kita mengenalkan Tuhan Benar kita harus melalui Alkitab mengenalkan Tuhan Karena di dalam Alkitab penuh dengan anugerah Tuhan Penuh dengan kehendak Tuhan Nah melalui Alkitab juga Kita mengetahui bosannya Allah itu adalah Allah yang seperti apa Dia itu adalah Allah yang kekal Dia itu adalah Allah yang tidak pernah berubah Dia itu adalah Allah yang tidak terbatas Nah bagaimana kita bisa mengetahui bosannya Allah itu adalah Allah yang seperti tadi yang kita sebutkan Apakah melalui pengalaman kita? Apakah melalui logika kita? Tidak Nah kita harus mengetahuinya melalui Alkitab Nah yang kedua Melalui Alkitab kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan Jika kita mau tahu akan kehendak Tuhan Maka harus melalui Alkitab Nah yang ketiga melalui Alkitab kita bisa mengerti dan mengetahui akan rencana Tuhan Nah Tuhan itu punya rencana seperti apa? Benar dia mau berkehendak untuk menyelamatkan manusia berdosa Jadi kita melalui Alkitab Oleh karena itu melalui Alkitab Kita mengetahui bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa Nah rencana-rencana seperti ini semuanya ada di dalam Alkitab Oleh karena itu melalui Alkitab lah kita bisa memahami akan rencana Tuhan Yang keempat Melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui bagaimana mungkin manusia berdosa bisa diselamatkan Karena hanya di dalam Alkitab lah itu dicatat Kita ini adalah manusia berdosa Dan Tuhan dia punya rencana Yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa Nah ketika manusia berdosa ini diselamatkan maka perlu siapa? Perlu Yesus Kristus Nah ini semua ada di dalam Alkitab Oleh karena itu melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui bagaimana mungkin manusia berdosa itu bisa diselamatkan Yang kelima Melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui apa sesungguhnya tujuan dari kehidupan manusia Nah hanya melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui apa sesungguhnya tujuan dari kehidupan manusia Apa sebenarnya tujuan dari kehidupan kita Kita juga tahu apa sebenarnya tujuan dari kehidupan kita Yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Nah benar hanya melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui apa tujuan dari kehidupan itu Dan satu lagi Melalui Alkitab lah kita bisa mengetahui kehidupan yang suci, yang kudus Nah ini artinya apa? Artinya Alkitab merupakan pola standar kehidupan kita Jika kita menjalani kehidupan berdasarkan Alkitab Maka kita akan menjalani kehidupan yang suci Nah tadi kita sudah melihat ada enam alasan Tentunya di luar alasan ini juga masih ada yang lain Tetapi apa yang saya sampaikan enam alasan itu merupakan alasan yang sangat penting Nah mulai sekarang kita akan mempelajari tentang struktur Alkitab Nah kita tentu harus mengerti memahami bagaimana keseluruhan dari struktur Alkitab Nah ketika kita mempelajari Alkitab Benar kita mempelajarinya secara kitab per kitab, secara pasal per pasal Ini adalah satu cara belajar yang cukup baik Tetapi jangan lupa bahwasannya Alkitab itu merupakan satu kitab, satu kesatuan Nah di dalam satu buku ini, di dalam satu kitab ini terdiri dari 66 kitab Nah kita juga harus ingat bahwa di dalam Alkitab ini Kita punya satu tema yang sama Oleh karena itu maka terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana struktur Alkitab secara keseluruhannya Alkitab itu adalah satu buku Tetapi kita bisa bagi menjadi dua bagian Yang pertama yang kita sering sebut sebagai perjanjian lama Total itu ada 39 kitab Dari kejadian sampai Malaiki Dan satu bagian lagi disebut sebagai perjanjian baru Total ada 27 kitab Mulai dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Oleh karena itu di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru Kita selanjutnya akan mempelajari perjanjian lama itu ada 39 kitab Nah di dalam gereja kita seluruh murid BSD telah belajar Oleh karena itu mari kita ulang kembali Perjanjian lama total ada 39 kitab itu bisa dibagi menjadi empat Yang pertama itu adalah kitab Taurat Yang kedua itu adalah kitab sejarah Yang ketiga itu adalah kitab syair Dan yang terakhir itu adalah kitab Nubuat Kitab Taurat itu dari kejadian sampai ulangan Sedangkan kitab sejarah itu dari kitab Yosua sampai kitab Esther Kitab Syair itu bisa disebut sebagai kitab Hikmat Itu dimulai dari kitab Ayub sampai kitab Kidung Agung Kitab Nubuat itu dari kitab Yesaya sampai kitab Malayaki Nah ini merupakan struktur dari perjanjian lama Dan kita akan melihat lagi struktur dari perjanjian baru Kitab Perjanjian baru itu ada 27 kitab Nah ini juga bisa dibagi menjadi empat bagian Yang pertama adalah kitab Injil Dari Injil Matthew sampai Injil Yohanes Dan kemudian kitab sejarah Hanya ada satu yaitu kisah para Rasul Dan yang kemudian itu adalah kitab Surat Yaitu dari mulai kitab Roma sampai kitab Yuda Dan juga di dalam perjanjian baru ada kitab Nubuat Yang hanya satu yaitu kitab Wahyu Nah ini merupakan struktur dari perjanjian lama dan perjanjian baru Nah dulu saya sebelumnya pernah katakan Nah mengapa kitab disusun seperti ini Masih ingat Nah mengapa kitab itu harus disusun seperti ini Apakah kitab itu disusun berdasarkan rentang waktunya Tidak Nah di dalam perjanjian lama kita bisa melihat disana ada kitab Taurat Dan disana juga ada kitab sejarah Kemudian ada kitab Hikmat Dan kemudian kitab Nubuat Nah kitab Nubuat kita juga bisa katakan yaitu kitab para Nabi Nah mengapa dibagi seperti ini Nah secara singkat kita jelaskan bahwasannya ini disusun berdasarkan literaturnya Nah segala sesuatu yang berhubungan dengan Taurat itu disatukan bersama Dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sejarah itu dikumpulkan bersama Nah tentu kita lihat bahwasannya antara kitab Taurat dengan kitab sejarah itu tidak banyak perbedaan Oleh karena itu maka kitab Taurat, kitab Musa dan kitab sejarah itu ditaruh bersamaan Tetapi setelah lewat waktu itu dipisah Oleh karena itu ini dibagi berdasarkan literaturnya Nah di dalam kitab para Nabi itu juga ada dua bagian Yang pertama itu adalah Nabi besar dan yang kedua itu adalah Nabi kecil Nah Isaiya suh Dari kitab Daniel itu disebut sebagai kitab Nabi besar Dari kitab Hosea sampai kitab Malayaki itu adalah kitab Nabi kecil Mengapa dibagi seperti ini Nah disebut sebagai Nabi besar itu karena isinya itu lebih banyak dan padat Oleh karena itu maka disebut sebagai kitab Nabi besar Tetapi kitab Nabi kecil itu isinya lebih singkat Oleh karena itu maka disebut dengan kitab Nabi kecil Nah sama juga di dalam perjanjian baru Dibagi berdasarkan literaturnya Dan kita bersama akan mempelajari masa-masa di perjanjian lama Nah saya percaya semua kalian bisa mengingatnya Total itu ada sepuluh masa Yang pertama itu adalah masa penciptaan Yang kedua itu adalah masa kepala kaum Yang ketiga itu adalah masa keluar dan dipadanggurung Yang keempat itu adalah masa penaklukan Yang kelima itu adalah masa hakim-hakim Yang keenam itu adalah masa pemerintahan satu raja Yang ketujuh itu adalah masa perpecahan kerajaan Yang kedelapan masa pembuangan Yang kesembilan adalah masa kembalinya dari pembuangan Yang kesepuluh yang terakhir itu adalah masa tenang Nah ini kita telah pelajari semuanya Nah ini dibagi berdasarkan jamannya atau masanya Nah jikalau kita telah mengetahui tentang sepuluh masa ini Maka kita akan lebih mudah memahami kitab perjanjian lama Nah ini kita telah pelajari tahun lalu Tetapi saat ini kita sementara kita mengulangnya Karena sepuluh masa ini adalah sangat penting sekali Nah jikalau ketika kita membaca kitab perjanjian lama Oh bagian yang saya sedang baca ini itu adalah di masa apa Misalkan ketika kita membaca kitab dua Samuel Oh ini merupakan masa satu raja Kalau kita punya pemahaman seperti ini Maka kita akan lebih mudah membaca tentang latar belakang dari kitab yang kita baca itu Nah sampai disini merupakan segala sesuatu yang telah kita pelajari sebelumnya Nah oke mulai dari saat ini kita akan mempelajari ikhtisar alkitab Nah di buku pelajaran kita itu halaman 8 atau 9 Nah di dalam bab pertama ini ada 8 sub bab kecil Yang pertama itu adalah Tuhan mewahyukan dirinya sendiri Yang kedua adalah cara ala mewahyukan dirinya Di 3 sub bab yang ketiga itu adalah aplikasi dari alkitab Di 4 sub bab yang ketiga itu adalah aplikasi dari alkitab Di 4 sub bab yang keempat itu adalah tema alkitab itu apa Dan yang selanjutnya itu adalah tujuan dari alkitab Di 6 sub bab yang ketiga itu adalah alkitab perjanjian lama dan baru Yang selanjutnya itu adalah antara perjanjian lama dan perjanjian baru Dan yang terakhir itu adalah aplikasinya atau tindakannya Oleh karena itu bab pertama dari ikhtisar alkitab itu juga berhubungan dengan alkitab Nah mengapa kita harus mengulanginya lagi Kita terlebih dahulu melihat kita sepenuhnya percaya bosannya alkitab itu adalah dari Tuhan Kita harus percaya bosannya alkitab itu merupakan buku yang diilhamkan oleh Allah Jika kita tidak punya iman seperti ini Maka kita tidak memiliki tujuan dan alasan kita mempelajari alkitab Oleh karena itu hari ini mari kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh Tema yang pertama itu adalah Tuhan mewahyukan dirinya sendiri Saya bertanya Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan Apakah kita sendiri bisa mencari Tuhan Ada sebagian orang berpikir Oh saya sendiri mengenal Tuhan Saya sendiri yang mencari Tuhan Tetapi alkitab tidak mengatakan hal seperti ini Apa yang dikatakan oleh alkitab bagaimana kita bisa mengenalkan Tuhan Yaitu karena Allah terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita Mewahyukan menyatakan itu artinya apa Nah ini artinya membuka Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Mereka bisa mengenal Tuhan Namun setelah mereka jatuh dalam dosa Mereka sendiri juga tidak bisa lagi mengenal Tuhan Dan oleh karena dampak dari kejatuhan dosa yang mereka lakukan Maka orang-orang zaman ini juga seperti itu Oleh karena itu maka Allah lah yang terlebih dahulu Menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita Sehingga kita bisa mengenalkan dia Dan Tuhan sendiri secara aktif Secara aktif menyatakan dirinya kepada kita Sehingga dengan demikianlah kita bisa mengenalkan Tuhan Bisa memahami akan Tuhan Nah ini merupakan anugerah Tuhan Dan sungguh hanya melalui anugerah Dari apa yang Tuhan telah wahyukan kepada kita Kita bisa mengenalkan dia Nah melalui wahyunya Kita bisa mengenalkan Tuhan Nah ketika Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita Apa cara yang dia lakukan Yang pertama Nah Tuhan sendiri melalui perantaraan manusia Dia menyatakan dirinya kepadanya Nah di dalam Alkitab kita bisa melihat Bahwasannya Allah sendiri Berfirman Bercakap dengan Musa Tuhan Allah sendiri Berbicara kepada Abraham Dan Tuhan sendiri menggunakan bahasa manusia Untuk berbicara dengan manusia itu Yang kedua Yaitu Tuhan mencari seseorang Mewakili dirinya Menyampaikan firmannya Misalkan ketika kita membaca kitab para nabi Nah apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan Allah berfirman kepada kalian Nah Tuhan itu berfirman melalui siapa Benar Tuhan berfirman melalui perantaraan nabi Nah ini merupakan cara Tuhan mewahyukan dirinya Nah cara yang ketiga Yaitu Tuhan sendiri menjadi manusia Dan dia masuk ke dalam sejarah manusia Dan dia berbicara dengan manusia Dan kita melihat melalui kejadian Kitab kejadian kita juga melihat hal ini Benar Abraham telah melihat ada tiga orang Nah di antara tiga orang ini Salah satunya adalah Tuhan Nah ini merupakan cara Allah Mewahyukan dirinya di dalam perjanjian lama Nah tetapi di dalam Alkitab kita bisa melihat Bahwasannya Apa yang menjadi klimaks Apa yang menjadi puncak alam Mewahyukan menyatakan dirinya kepada manusia Yaitu melalui siapa Benar melalui Yesus Kristus Yesus sendiri datang ke dalam dunia Tuhan Yesus sendiri mau berbicara kepada manusia Dia firman yang menjadi daging datang ke dalam dunia Oleh karena itu Segala wahyu di dalam perjanjian lama Itu merupakan persiapan Menuju kepada Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia Dan kemudian ada juga Tuhan menyatakan dirinya Melalui muzizatnya kepada kita Melalui muzizat yang Tuhan Allah lakukan Kita mengetahui akan keberadaan Tuhan Dan Tuhan sendiri juga mau berbicara kepada kita Lewat muzizat yang diadakan Nah ini merupakan cara Allah Mewahyukan dirinya kepada kita Nah bagaimana kita bisa menerapkan Alkitab Ada orang yang tidak mengerti tentang Alkitab Oleh karena itu di dalam aplikasinya ada hal-hal yang salah Oleh karena itu ketika kita mengaplikasikan Alkitab Kita harus berhati-hati Terlebih dahulu kita harus mengerti Apa yang menjadi tema besar dari Alkitab Dan khususnya ketika kita mengaplikasikannya secara pribadi Kita juga harus lebih berhati-hati lagi Nah di dalam Alkitab apa tema yang paling penting Tema yang paling dalam Alkitab Yaitu adalah keselamatan Sekalipun Alkitab ada dua bagian Yang pertama perjanjian lama dan yang kedua adalah perjanjian baru Tetapi apapun itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Temanya sama yaitu keselamatan Yaitu juru selamat Yesus Kristus Tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia Yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa Di dalam perjanjian lama pun kita bisa melihat Tuhan Yesus Tetapi apa yang menjadi ciri khas Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama Yaitu Yesus yang belum datang Tetapi Tuhan Yesus yang ada di perjanjian baru itu adalah Tuhan Yesus yang sungguh telah datang Di dalam perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus Di dalam perjanjian baru Yesus Kristus sungguh telah datang Yaitu Yesus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama kemudian datang secara nyata Oleh karena itu secara total 66 kitab yang ada di dalam Alkitab Itu semuanya bertemakan tentang keselamatan dan Yesus Kristus Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa Bahwasannya Alkitab ini bukanlah buku yang biasa Alkitab ini merupakan satu buku yang spesial Karena ada tujuan yang khusus Dan tujuan dan temanya itu ada hubungannya Apa tujuan dari Alkitab Yaitu supaya manusia diselamatkan Kita bersama melihat di dalam Yohanes 5.39-40 Kita membukanya Yohanes 5.39-40 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu Nah apa tujuan dari kita mempelajari Alkitab Karena melalui Alkitab lah kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal Oleh karena itu Alkitab berhubungan erat dengan kehidupan yang kekal Nah ini merupakan tujuan paling penting daripada Alkitab Nah tujuan ini berhubungan erat dengan temanya Dan sebenarnya siapakah yang bisa mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal Benar Yesus Kristus lah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Oleh karena itu Alkitab katakan bahwasannya Yesus sungguh telah datang Dia datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab Ataukah ketika kita sedang mempelajari Alkitab Maka kita harus mengenakan tema dan tujuan seperti ini untuk mempelajarinya, melihatnya Saudara-saudari yang kekasih Di dalam kehidupan kita yang paling penting itu sebenarnya apa? Bukankah kehidupan yang kekal? Benar, bagi manusia yang paling penting itu adalah kehidupan yang kekal Nah, dengan demikian bagaimana kita bisa memperoleh anugerah kehidupan yang kekal Yaitu hanya melalui Yesus Kristus Oleh karena itu kita menggunakan sudut pandang seperti inilah kita melihat membaca Alkitab Nah, bagaimana? Apakah Alkitab ini sangat penting? Oleh karena itulah, maka kita harus setiap harinya membaca Alkitab Dan khususnya jika kita mempunyai banyak waktu Marilah kita lebih banyak untuk mempelajari Alkitab Karena ini berhubungan erat dengan kehidupan kekal kita Nah, Alkitab yang punya tujuan, punya tema ini Mengandung perjanjian lama dan perjanjian baru Nah, hal ini saya sudah pernah sampaikan di sebelumnya Perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab Nah, ini ditulis sekitar masa 1400an sebelum Masehi Dan perjanjian baru itu ditulis ada 27 kitab Ditulis sekitar tahun 52 sampai tahun 90 sesudah Masehi Nah, tadi saya sudah katakan bahwasannya Alkitab itu tidak disusun berdasarkan urutan waktunya Nah, saat ini ada begitu banyak jemaat yang berpikir bahwa Nah, di dalam kitab perjanjian baru Kitab manakah yang paling awal ditulis? Nah, apakah kalian berpikir bahwasannya yang paling awal ditulis adalah Alkitab Matius? Karena kitab Matius itu terletak di urutan pertama di dalam perjanjian baru Nah, tapi ini adalah hal yang salah Justru surat-surat dari Paulus lah yang ditulis sekitar tahun 50-an Dan kemudian ada kitab Markus Dan kitab Lukas Kemudian ada kisah para Rasul Nah, kemudian baru diurutkan berdasarkan urutan waktunya Dan yang paling akhir itu ditulis oleh Rasul Yohanes Oleh karena itu, maka kita harus tahu Oh, ini disusun berdasarkan urutan yang seperti ini Tetapi di sini ada satu anugerah yang sangat khusus Yaitu jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru Itu rentang waktunya ada sekitar 1400-1500 tahun Tetapi di dalam Alkitab, kita sama sekali tidak bisa menjumpai adanya hal-hal yang kontradiksi Itu ditulis oleh sekitar ada kurang lebih 39-40 orang Tetapi pemikiran mereka sama Sekalipun masa, sekalipun budayanya berbeda Tetapi di dalam Alkitab, kita bisa melihat adanya keseragaman Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa Sekalipun Alkitab itu adalah tulisan manusia Tetapi ini sesungguhnya ditulis oleh siapa? Ini ditulis oleh roh kudus Oleh karena itu, di dalam 2 Timotius 3, 16 Alkitab itu merupakan segala firman yang diilhabkan oleh Tuhan Ketika orang-orang yang menuliskan Alkitab ini menulis Mereka mendapatkan kegerakan daripada roh kudus Ini merupakan satu kegerakan khusus dari roh kudus Oleh karena itu, kegerakan yang sama ini telah diakhiri, telah diselesaikan secara sempurna Oleh karena itu, saat ini, jika kita memiliki Alkitab ini merupakan satu buku yang sempurna Oleh karena itu, saat ini tidak ada lagi kegerakan untuk menuliskan Alkitab Tetapi saat ini pun, kita masih memiliki anugerah roh kudus Yaitu ketika kita membaca Alkitab, maka roh kudus akan menggugah hati kita Sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih Maka kita harus lebih banyak mempelajari Alkitab Jangan pernah katakan bahwasannya, oh Pak Pendeta, Alkitab ini sangat sulit sekali Alkitab merupakan hadiah yang datangnya dari Tuhan Dan saat ini, orang-orang kisah setiap kita memiliki Alkitab di tangan kita masing-masing Kita bisa katakan bahwasannya Alkitab ini merupakan hadiah dari Tuhan Allah Tetapi sayang sekali Bahwasannya ada begitu banyak orang yang belum membuka Alkitab Jika ada orang lain yang memberikan kita hadiah Nah, di dalamnya ada barang seperti apa Nah, kapan kita bisa mengetahuinya Yaitu ketika kita membukanya, kita baru tahu, oh ini adalah hadiah yang bagus sekali Nah, sama Alkitab juga demikian Ini merupakan hadiah yang datangnya dari Tuhan Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita Jika kita tidak mengerti Mari kita sama-sama mempelajarinya Nah, ketika kita mempelajarinya Kita akan semakin jelas mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan Nah, semakin kita makin banyak mengetahui isi Alkitab Maka hal inilah yang akan menjadi kekuatan kita Jika kita bisa mengenal, kita bisa memahami akan Tuhan Maka kita akan beroleh kekuatan yang besar Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih Marilah kita bersama-sama kita bergiat untuk mempelajari Alkitab Saya percaya Tuhan Allah akan memberkati kelas BSDT ini Nah, dengan demikian berakhirlah pelajaran kita hari ini Tetapi ketika kita ada di rumah Ketika kita mempelajari Alkitab Membaca Alkitab, mempelajari bahan pelajaran kita Tentu ada hal-hal yang kita tidak mengerti Nah, pada saat kita ada hal yang kita tidak mengerti Mari segera tuliskan dan boleh dikirimkan lewat WhatsApp Dan kita akan bersama-sama mensharingkannya Dan sebenarnya ini maksudnya apa Maka dengan demikian, iman percaya kita akan semakin dikuatkan Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Bapak kami sungguh bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami sebuah Alkitab Benar Tuhan, jikalau saat ini kami memiliki Bisa memiliki Alkitab ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan Tuhan kami sungguh rindu mau mempelajari firmanmu Tetapi apa yang kami bisa mengerti itu sangat sedikit Oleh karena itu kami perlu waktu belajar seperti ini Tapi Tuhan kami juga mengetahui Waktu kami belajar seperti ini juga sangat terbatas Kami sungguh perlu pimpinan roh kudusmu Roh kuduslah yang akan memberikan kami hikmat bijaksana Jikalau roh kudus menganugerahkan kekuatan yang besar kepada kami Maka kami sungguh akan mengerti memahami akan kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga memelihara ketika kami datang mempelajari firmanmu Supaya setiap jemaah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran Tuhan kami sungguh rindu supaya iman kerohanian kami semakin hari semakin dikuatkan di dalam engkau Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton!